Halo CoFriends, jika menemukan soal seperti ini, dibaca dulu ya pertanyaannya Paman dan Bibi datang pukul 20.00 atau bisa dituliskan juga sebagai pukul berapa CoFriends? Ini adalah pertanyaan kita ya untuk soal kali ini Maka lanjut disini mengerjakannya Caranya adalah kita lihat di kanan layar kita ada sebuah jam Ya, seperti ini Dimana kita tahu jam itu disini adalah terdiri dari 12 angka ya Dan yang paling besar disini angkanya 12 Paham ya CoFriends? Dan kita juga harus tahu CoFriends bahwa 1 hari itu ada berapa jam? Betul sekali 24 jam ya Ini ya informasi umum 1 hari itu 24 jam Dimana artinya apa CoFriends dengan informasi ini? Yang kakak mau coba sampaikan adalah Karena 1 hari itu 24 jam Jadi, kita tahu juga bahwa ini jamnya karena hanya maksimalnya di angka 12 Maksudnya apa? Berarti 1 hari itu akan ada 2 kali putaran jam Karena kita tahu bahwa 1 putaran Ini artinya itu adalah 12 jam ya CoFriends Bagaimana bisa? Karena kita lihat paling maksimalnya disini di 12 Apanya yang berputar? Kita tahu ya pada jam Itu akan ada jarum pendek dan jarum panjang Jarum pendek mewakili jam Jarum panjang mewakili menit Seperti itu ya Ini contohnya Seperti itu Maka, untuk mengerjakan soal kita kali ini Kita harus tahu informasi-informasi ini ya Bahwa yang diketahui pada soal kita itu disini berapa jawabannya Dan disini cara mengerjakannya atau jawaban kita disini CoFriends akan jadi apa Yaitu adalah disini nilainya Nilai dari yang diketahui tadi Kita mau selisihkan dengan apa CoFriends? Dengan satu putaran ya Karena disini kita lihat Maksudnya apa? Seperti ini Bahwa Ketika di putaran kedua nanti Dia akan kembali lagi ya Setelah 12 Dia akan ke satu lagi ya Karena di putaran kedua Satu ini bisa dituliskan sebagai 13 Seperti itu ya Ini juga 14 Ini juga 15 Ini juga 16 Ini juga 17 18 19 20 ya Maka dari itu Pada soal kita Kita lihat ya nilainya itu lebih dari Nilainya lebih dari 20 12 ya lebih tepatnya Lebih dari 12 Karena dia sudah berputar seperti ini Maka dari itu Kita bisa selisihkan tadi Misalnya juga kita punya jamnya bentuknya seperti ini Yaitu adalah 09.00 ya misalnya Ini artinya apa? Ini akan mewakili jam Dan disini akan mewakili apa? Coference menit ya Seperti itu Maka langsung ya Coference ini kita tuliskan ya Diketahuinya pukul berapa tadi Sesuai pada soal 20 0 0 ya Lalu disini satu putaran atau 12 jam Ini bisa dituliskan sebagai apa? Coference Ya Bajar sekali Yaitu sebagai 12.00 ya Karena jam Titik menit Seperti tadi ya 12 jam itu artinya 0 menit ya Satu putarannya 0 menit 12.00 Maka dari itu untuk jawabannya jadi berapa Coference disini akan jadi Diketahuinya 20.00 ya Kita mau kurangi dengan 12.00 Seperti itu Maka jawabannya akan jadi berapa? Kita mau kurangi disini ya 20.00 Kurangi 12.00 Sisi kan berapa ini 0.00 Ini berapa? 20.00 Kurangi 12.00 ya 8 ya Langsung ya 8 ini akan jadi 0 ya Caranya bagaimana? Karena ini ya Pinjam 1 Ini jadi 10 ya Ini kita bisa lakukan seperti itu Karena Jangan lupa Kita harus bisa hitungnya Hanya menit dengan menit Jam dengan jam ya Tidak bisa dicampur Seperti itu Jadi karena ini 20 Ini jamnya ya Bisa kita kurangi 20 Kurangi 12 8 ya Jadi jawabannya jam berapa? Coference 0.00 Ini adalah sama dengan Disini nilainya Ini ya 0.8.00 Seperti itu ya Maka ini adalah jawaban kita Coference untuk soal kali Ini ya Sampai jumpa di soal berikutnya ya Semangat harus Coference